Sedikitnya 40 militan Taliban tewas dalam sejumlah serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Afganistan pada Minggu 11 Juli, demikian dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Afganistan pada Senin 12 Juli. Di Provinsi Helmand, Afganistan Selatan, 14 militan tewas dan dua lainnya terluka setelah jejak tempur menargetkan para militan di distrik Gamser. Di antara korban tewas terdapat Maulawi Hijrat, wakil komandan Taliban yang disebut Saraketa atau unit merah untuk Gamser. Sebanyak 20 militan tewas dan 35 lainnya terluka ketika Angkatan Udara Afganistan menargetkan agregasi Taliban di distrik Bilaram di Provinsi Nimros, Afganistan Barat. Selain itu, 6 militan tewas dan 5 lainnya terluka setelah Angkatan Udara Afganistan menyerang posisi Taliban di distrik Taga Provinsi Kapisa, Afganistan Timur. Banyak senjata dan amunisi militan juga hancur dalam serangan tersebut ketika Pasukan Amerika Serikat dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara meninggalkan Afganistan, kekerasan di negara itu meningkat. Untuk mengatasi situasi, Pasukan Keamanan Pemerintah Afganistan juga terus menekan para militan.